Hari ini sedikit berbeda, kita akan bikin kue Bika Ambon. Modal pake TikTok doang. Maafkan tempat-tempat yang berantakan ini. Jadi yang dibutuhkan itu cuma telur, santan. Ini aku udah beli apa lagi? Kunyit bumbu. Nanti kalian liat deh sama ini tapioca. Liat ini raginya aktif apa enggak? Kita aktifin dulu raginya. Ini kita pake 5 telur. Tapi kuningnya. Terus satu yang... Ini kuningnya aja. Ini satu biji yang kuningnya aja. Ini udah aku masukin kuning ke bawahnya. Kita tinggal aduk. Eh enggak, kayaknya dicampur kayak gula deh. 100 gram. Ini ya, 100 gram gula pas banget. Kita tuang ke dalam. Blender. Kita tunggu. Terus kita ngelakuin hal lain dulu. Terus ini kita penasin 60 miligram air. Masukin santan. Ini dua bungkus ya, yang kayak gini ya. Setengah sendok garam. Terus bubuk kunyit. Kira-kira aja. Sama daun jeruk. Sama serai. Tapi enggak ada serai. Aku pake daun jeruk. Ini apa? Jeruk nipis. Sembarangan aja deh. Nah ini kita masak-masak. Kita aduk aja. Sampai dia kecampur semuanya. Kurang kuning ya. Kita tambah lagi. Tambah lagi biar dia kuning. Kurang kuning. Abisin semua aja deh. Udah, kita tinggal tunggu dingin aja ya. Ini juga udah mengembang. Udah oke. Nah, ragi yang tadi ini kan udah mengembang nih. Wah, aktif dia ya. Kita tinggal masukin ke dalam sini. Terus tambahkan 120 tapioca sama 15 gram tepung terigu. 120 gram tapioca, 15 gram terigu. Terus santan tadi dimasukin juga. Terus dimix sampe rata aja. Terus kita tinggal tunggu aja 2-3 jam. Ini kok kok pake plastik ini karena gak ada plastik yang buat kue itu. Semoga berhasil. Jadi loh. Nih, Bika Ambonnya udah jadi. Ini ada sarang-sarangnya nih kayak gini. Wow. Masih panas ya guys. Jadi gak boleh terdekat. Nanti dia keluar uap nih. Tuh ada sarang-sarangnya. Tampak atasnya kayak gini. Agak gosong dikit atasnya. Tapi it's fine. Kalau mau review, kita lanjut pas dulu lah dong.